Intro Beberapa orang tua siswa mendampingi anaknya melakukan pendaftaran ulang penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022 Jalur Prestasi Akademik di SMA Negeri 10 Makassar, Jalan Tamangaparaya, Kecamatan Manggala Jumlah pendaftar jalur ini mencapai 290 orang namun yang diterima hanya 70 orang atau hanya 20% dari kota yang disiapkan Jalur Prestasi Akademik pendaftarnya berasal dari luar kota Makassar seperti Baru dan Kabupaten Goa Sementara jalur prestasi non-akademik, beberapa yang mendaftar merupakan siswa yang berprestasi di dunia olahraga Seperti atlet sepak bola, karate, hingga renang Jadi Alhamdulillah selama pendaftaran di SMA 10 ini, untuk sementara belum ada, belum ada kendala Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Alhamdulillah kemarin ini diterima 70 Jumlah pendaftaran itu untuk prestasi akademik lebih 200, 290 Yang mau diterima apa berapa? Yang diterima cuma 70, sesuai dengan juknis bahwa yang diterima itu cuma 20% dari 350 Pada proses PPDB di SMA 10 Makassar, dalam sesi wawancara, calon peserta didik diminta mengaji Dan juga melampirkan surat keterangan vaksin COVID-19, minimal vaksin kedua Sementara itu, untuk pendaftaran jalur zonasi dimulai Senin 4 Juli hingga 6 Juli mendatang Jalur ini menyiapkan kota 50% atau 175 siswa untuk 10 ruang belajar di SMA 10 Makassar Hai Ruddin, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan